Jadi sebenarnya kunci dari facial atau eksfoliasi itu ada di peelingnya Jadi kalau misalkan kalian cuma punya ini doang Itu juga bisa banget ya kalian lakukan facial atau eksfoliasi di rumah Hai balik lagi di Youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku bakal share ke kalian tutorial facial di rumah menggunakan semua produk-produknya Viva Kalau kemarin itu aku juga sempat bikin tutorial facial di rumah menggunakan semua produknya Viva Tapi kali ini aku bakal bikin yang lebih simple lagi Jadi buat kalian yang mungkin males pake step yang panjang Nah disini aku bakal share ke kalian tips eksfoliasi atau facial sendiri di rumah pake produknya Viva yang simple banget Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih tutorialnya ditonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen dan di share ke sosial media kalian Langsung aja ke videonya Oke langsung aja pertama-tama itu kita akan membersihkan wajah Disini aku bakal pake milk cleanser Ini aku pake milk cleanser dari Viva yang green tea Nah ini caranya langsung aja Di aplikasikan ke kulit kayak gini Nah setelah itu langsung aja kalian bersihkan kayak gini Usap pelan Jangan terlalu kuat ya Biar kotorannya terangkat Nah setelah itu baru kalian angkat pake tisu atau pake kapas Tapi disini aku biasanya lebih suka pake tisu Karena lebih gampang gitu Mengangkatnya Nah setelah ini aku bakal lanjut cuci muka baru kemudian aku bakal pake face tonicnya Tapi kalo misalkan kalian tipe yang sukanya habis pake milk cleanser terus pake face tonic dulu baru cuci muka Monggo Jadi gak masalah ya urutannya kalian mau pake Kalian mau cuci muka dulu baru pake face tonic Atau mau pake face tonic dulu baru cuci muka Itu terserah kalian Tapi aku biasanya lebih suka habis pake milk cleanser kayak gini Aku cuci muka dulu baru lanjut aku pake face tonicnya Sekarang aku bakal cuci muka dulu Nah selesai dengan cuci muka sekarang lanjut aku bakal pake face tonicnya Jadi ini aku pake juga yang green tea ya Ini untuk pengaplikasiannya aku bakal pake kapas Seperti ini Ini langsung aja Seger banget ya ini Kalau misalkan tadi kalian memilih untuk pake face tonic dulu sebelum cuci muka Setelah cuci muka kalian tetap wajib pake face tonic ya Sebagai toner Nah selesai dengan face tonic Sekarang lanjut kita akan masuk ke eksfoliasi Disini aku bakal pake peeling cream Dan ini bagus banget ya Meskipun dia juga murah Tapi dia bagus banget untuk mengeksfoliasi kulit Nah ini tampilan dalamnya seperti ini ya Ini langsung aja aku aplikasikan ke kulit Dia ada scrubnya tapi halus banget Cuma buat kalian yang ada jerawat yang parah banget Disarankan untuk gak pake ini ya Karena takutnya makin iritasi kulit kalian Bagian leher juga Nah setelah itu baru Diratakan Keseluruh wajah kayak gini Lagi di area hidung disini banyak komedonya Nah ini ratakan dulu Sampai bener-bener Kena ke seluruh wajah kalian Baru kemudian Kalau sudah rata kayak gini Kalian diamkan kurang lebih 2-5 menit Baru kemudian Kalian Pijat berlahan Tapi jangan terlalu Ditekan keras ya Pelan-pelan aja Sampai kulit mati kalian itu terangkat Nah ini aku bakal diemin dulu Sampai dia setengah mengering Baru kemudian aku bakal Pijat pelan Jadi sebenarnya Kunci dari facial Atau eksfoliasi itu Ada di peelingnya Jadi kalau misalkan kalian Cuman punya ini doang Itu juga bisa banget ya Kalian lakukan facial Atau eksfoliasi di rumah Tanpa perlu pake Kayak milk cleanser tadi Atau Apapun itu Yang penting kalian cuci muka aja Baru kemudian Kalian lanjut pake peelingnya Ini Kadang juga Kalau misalkan aku lagi Malas banget Dan aku merasa Kulit mati aku itu Udah menumpuk Biasanya aku cuman Pake ini aja Tunggu 5 menitan lah Gitu Baru kemudian Aku Bilas Nah itu udah cukup banget Jadi gak perlu Ngelakuin sampe Step by step Kayak gini Tapi kalau misalkan Mau hasilnya lebih bagus lagi Kulit kalian lebih terawat Kalian lakukan step by step Seperti yang aku lakukan tadi Nah kalau peelingnya Sudah setengah mengering Seperti ini Baru kemudian lanjut Aku bakal pijat pelan Aku bakal peeling Wajah aku Tapi gak usah Kuat-kuat ya Aku cuman Pijat kayak gini Pelan aja Sampai Kulit matinya itu Keangkat Apalagi di daerah hidung Kayak gini ya Itu kan biasanya Banyak komedo ya Dan disini aku sudah Gak pakai alat Untuk mengangkat Komedonya Aku cuman Benar-benar Pure mengandalkan Peelingnya Karena memang Komedoku juga lagi Gak banyak ya Jadi gak butuh effort Yang berlebih Untuk mengeluarkannya Jadi aku cuman Peeling kayak gini Baik Nah kalau sudah selesai peeling kayak gini Sekarang lanjut aku bakal cuci muka lagi Sampai benar-benar besi Baru aku bakal lanjut ke tahapan selanjutnya Nah setelah selesai cuci muka Sekarang lanjut aku bakal pakai Mix and spray aloe rose Jadi ini adalah campuran dari air mawar Dan juga aloe vera gelnya Viva Ini bagus banget untuk melembabkan kulit juga Buat kalian yang mau order Bisa langsung ke Shopee aku Etiana Katrina 88 Nah kalau aloe rose nya sudah meresap dengan baik Sekarang lanjut aku bakal pakai pelembab Disini aku bakal pakai skin food Jadi ini bagus banget ya Untuk melembabkan kulit kita Setelah kita eksfoliasi Dan disini aku bakal langsung pakai Kalian boleh pakai pelembab apa aja yang kalian punya Tapi disini kalau biasanya setelah selesai facial Aku itu selalu pakai yang skin food Karena ini manfaatnya banyak banget ya Dan dia melembabkan banget Dia juga menenangkan kulit yang baru dieksfoliasi Seperti tadi dipakai peeling Dia bakal ngasih efek Apa ya Kayak melembabkan lah Kalau yang mau pakai pelembab apa aja Itu terserah Ini langsung aja aku ratakan Selamat menikmati Selamat menikmati Nah selesai Ini dia hasilnya Setelah aku facial atau eksfoliasi sendiri di rumah Menggunakan semua produknya Viva Kalian bisa lihat sendiri hasilnya ini Kulit aku jadi lebih bersih lagi Nah itu dia video singkat Tentang cara eksfoliasi atau facial sendiri di rumah Menggunakan semua produk-produknya Viva Semoga video ini membantu Buat kalian yang lagi bingung Nyari cara untuk facial atau eksfoliasi sendiri di rumah Menggunakan semua produknya Viva Semoga video ini membantu Dan buat kalian yang mau request makeup-makeup tertentu Atau aku review produk-produk tertentu Boleh langsung komen di video ini Dan buat kalian yang mau order Setiap produk yang aku pakai di video ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi box Disitu sudah ada link pembelian produknya Dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa juga untuk terus support aku Dengan cara di subscribe Di like, di komen Dan di share ke social media kalian So, sampai ketemu lagi Di tutorial-tutorial selanjutnya Dadah Selamat menikmati Tanti mastering Dalam